Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah cara menimputkan nilai rapor semester genap di Eraport SMK. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial cara menimputkan nilai rapor khususnya kelas 12. Berikut adalah langkahnya. 1. Buka alamat web Eraport. 2. Login dengan menggunakan user dan password masing-masing. 3. Setelah login berhasil masuk ke menu referensi. 4. Cek untuk kompetensi dasar yang ibu bapak apakah sudah ada. Jika sudah maka lanjutkan klik menu sub-tujuan pembelajaran. Di sini ibu bapak buat tujuan pembelajaran 1 atau 2TP. 5. Aduran 6. Aduran 7. Aduran 8. Er George Tory. 5. Aduran 6. Aduran 8. Aduran 6. Aduran 6. rę 3. 2 perkataannya. 6. Aduran 7. Aduran 8. Aduran 7. Aduran 8. Aduran 7. 5. Berikutnya klik bobot penilaian, isikan 40, 60, atau 30, 70. Berikutnya lanjut pada menu nilih akademik pada submenu asesmen sumatif. Pada sub-input asesmen isikan mulai dari tahun pelajaran, tingkat kelas, jenis rombongan belajar, rombongan belajar, mata pelajaran, dan jenis asesmen sumatif lingkup materi. Setelah isikan nilai dengan cara unduh template dan unggah file kembali. Dan akhiri simpan. Berikutnya lakukan hal yang sama dengan di atas dengan pilihan sumatif akhir semester. Dan akhiri simpan. Baik jika nilai sudah diinputkan kita lanjutkan pada sub-nilai akhir. Lakukan isikan sesuai instruksi pada halaman tersebut dan pilih bentuk penilaian dengan pilihan nilai asesmen. Kemudian lakukan pilihan tercapai atau tidak tercapai untuk semua siswa, satu-satu dan klik simpan. Lakukan cara yang sama tetapi dengan pilihan bentuk penilaian nilai akhir, pada bagian ini Anda tinggal klik simpan saja. Tahap terakhir klik capaian kompetensi dan Anda cek jika sudah benar maka tinggal lakukan klik simpan saja. Demikian tahapan cara input nilai rapor semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.